Intro Risik doa waktu pagi Dan doa hari siap Risik doa malam suni Agak hatimu Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kejadian syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berberkat yang boleh kami merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kehidupan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kiranya Tuhan menjama hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan rejeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami Mohonapun Tuhan dosa peranan kami karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menerus kami dalam dosa Amin Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di youtube saya Dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Kebiasaan buruk Ayat intinya saya ambil dari Matthew 5 ayat 30 Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau Pengkallah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu satu tangan dari anggota tubuhmu binasa Daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka Lubang di jalan beraspal adalah pemandangan yang tidak aseng lagi bagi kita Tentu saja saat jalan baru saja dibuat Jalan akan sangat mulus Seiring waktu dengan berbagai faktor Bisa menyebabkan lubang jalan bermunculan Salah satu faktornya adalah polume kendaraan yang terlalu padat Apalagi kendaraan berat dibiarkan melewati jalan yang seharusnya Tidak untuk mereka lalui Lubang jalan tidak muncul dengan sendirinya Atau muncul dalam waktu sehari atau dua hari Diawali dengan tekanan yang terus menerus Akhirnya lubang kecil mulai muncul Membesar dan semakin dalam Demikian juga dengan kebiasaan buruk Tidak ada orang yang tiba-tiba punya kebiasaan buruk Atau punya kebiasaan baru dalam sehari dua hari Sebuah kebiasaan diawali dari satu tindakan Bisa jadi saat pertama kali kita melakukannya Kita pun nyaman Misalnya para perokok biasanya ketika pertama kali mencoba rokok Mereka pasti terbatuk-batuk bukan? Namun tindakan itu lalu dilakukan lagi dan lagi Hingga kemudian menemukan kenyamanan saat melakukannya Segera berhenti sebelum kita merasa nyaman saat melakukannya Namun banyak dari kita sebenarnya sudah terlambat Kebiasaan itu terlanjur mengakar Jadi apa yang harus kita lakukan? Hentikan pemicunya Jika pemicu kebiasaan merokok adalah berkumpul dengan para perokok Carilah lingkungan yang lebih sehat Jika pemicu kebiasaan makan berlebihan adalah begadang Tidurlah lebih awal Jika pemicu kebiasaan menunda adalah media sosial Jauhkanlah ponsel setiap hendak kita bekerja Sayangnya seringkali orang tidak mau melakukan ini Karena memang pemicu kebiasaan buruk itulah yang membuat mereka nyaman Itulah sebabnya Yesus pada hari ini memberikan gambaran ekstrim Jika mata kananmu menyesatkanmu Cungkillah itu Jika tangan kananmu menyesatkanmu Potonglah tangan itu Tentu saja perintah itu bukan perintah harapia Tapi intinya adalah Jika ingin menghentikan satu kebiasaan Hentikanlah pemicunya Baik kebiasaan buruk di dalam kehidupan pribadi Rohani dan kebiasaan buruk di tempat kerja Cara ini bisa saudara pakai Carilah pemicu kebiasaan buruk saudara Lalu hentikan atau hilangkan Atau ubah dengan pemicu lain Yang bisa membuat saudara melakukan hal yang baik Kebiasaan buruk hanya bisa dihentikan Jika memotong pemicunya Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk menghentikan kebiasaan muruk yang mungkin masing-masing kita miliki Yaitu dengan cara menghentikan pemicunya Jika saudara-saudara bisa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram Sehingga semakin banyak Saudara-saudara kita yang mengetahui Bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk Yang mungkin terlanjur Kita lakukan Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kujian syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berberkat yang boleh kami rasakan Hingga pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu baik Yang mengatakan kami Bagaimana kebiasaan buruk itu Bisa kami lakukan Dan bagaimana kami menghentikannya dalam kehidupan kami Kiranya dengan pertolongan Tuhan Kami sanggup dan mau mengubah kebiasaan buruk Mengubahnya menjadi kebiasaan baik Berkati kami Tuhan Sepanjang hari ini Menampun dosa pelang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudara-saudara Telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih untuk setiap dukungannya Untuk channel saya Melalui like, komen, dan subscribe Semoga Tuhan lah yang membalas kebaikan Bapak Ibu Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan membalas kebaikan Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu